Intro Bismillahirrohmanirrohim Kembali kita akan sedikit memetik hikmah dari sahibul hikam Ibn Atta'illah skandari radiyallahu ta'ala anhu wa ardhah Semoga kita mendapatkan manfaat dari hikmah-hikmah beliau ini Beliau berkata dalam salah satu hikmahnya Kapan Allah SWT membuat kalian tidak senang untuk berkumpul dengan makhluknya Pada umumnya ini ya Sudah mulai tidak senang kumpul dengan makhluk Sudah mulai asik dengan duduk, dengan wiritanya, dengan Qurannya Fa'lam ketahuilah, kalau sudah ada rasa seperti ini Annahu bahwa sesungguhnya Allah SWT yuridu berkehendak An yiftahalaka Untuk membukakan kepada kamu babal unsibih Pintu untuk kita ini senang duduk dengan Gusti Allah SWT Kalau sudah kita tidak senang kumpul dengan makhluknya Otomatis waktu kita akan full Full untuk duduk bersama Gusti Allah Yang banyak mencuri waktu kita Sehingga waktu kita ini terbuang sia-sia Ya makhluk ini, apapun bentuknya Apapun bentuknya Baik berupa manusia atau berupa HP dan lain sebagainya Yang banyak mencuri waktu kita ini Sehingga kita tidak maksimal di dalam pengabdian kita kepada Allah SWT Ya, jadi kalau sudah ciri-ciri orang Yang dia itu salik menuju kepada Allah SWT Kalau dia mau dibukakan pintu Ya ini pertamanya Dibuat tak senang kumpul sama makhluk Supaya waktunya penuh untuk khidmah kepada Allah SWT Hadihi sunnatullah ta'ala fi khulkih Ini adalah sunnahnya Allah dalam makhluknya Tidak bisa kalau tidak seperti ini Ya Ida arodhan yu'nisa Ya Abdahu bi-dikrihi Wayuthifahu bima'rifatihi Awhasahu min khulkihi Wasagolahu bi-khidmatihi Wa alhamahu dhikrohu Ya Ida arodhan Apabila Allah berkehendakan yu'nisa Untuk membuat senang ya Abdahu hambanya Bi-dikrihi Dengan berdikir kepada Allah SWT Wayuthifahu Dan memberikan hadiah Apa itu? Bima'rifatihi Dengan ma'rifatnya Allah SWT Ini suhibul ma'rifah namanya Kalau mau dikasih hadiah ma'rifah Sama Allah SWT Yang pertama adalah Awhasahu min khulkihi Dibuat tidak senang kumpul sama makhluk dulu Karena yang banyak menyita waktu kita adalah Mahluk bukan harus manusia Apapun itu Semuanya itu makhluk selain daripada Allah SWT Ya Sehingga Sagolahu bi-khidmatihi Disibukkan badannya Untuk berkhidmat kepada Allah SWT Dan diberikan ilham Petunjuk hatinya Untuk selalu berdikir kepada Allah Terus seperti itu Terus seperti itu Dibuat tidak senang kumpul sama makhluk Ya Dibuat sibuk dengan berkhidmat kepada Allah SWT Hatta puncaknya Idam tala'a kolbahu bil anwar Kalau sudah penuh hatinya dengan cahaya Dari ibadah yang dia lakukan kepada Allah SWT Wata makkana min halawati suhud wal istibsor Raddahu ilayhim rahmatan lahum Kalau sudah merasakan halawah kenikmatan suhud Nah makkum suhud ini ya Terbuka mata hatinya Raddahu ilayhim Raddahu ilayhim Dikembalikan kepada makhluk lagi Wis kumpul loh sudah Kalau sudah sama ini Kalau sudah seperti ini Biarkan kumpul dengan makhluknya Ya Rahmatan lahum Sebagai rahmat bagi makhluknya Dan dari mereka ada yang menampakkan kelebihannya Ada yang menyembunyikan kelebihannya Itu terserah mereka semuanya Karena kalau sudah kuat seperti ini Ya Dia itu bisa menarik orang dan tidak mungkin tertarik dengan orang Bisa memberikan pengaruh tanpa terpengaruh Beda ya Bisa memberikan pengaruh tanpa terpengah Kadang-kadang gayanya manusia ini pak Berbicara pak Ikut dakwanya Wali Songo Kau pengen memperbaiki Orang-orang Yang rusak Sehingga dia masuk ke diskotik Contohnya Contohnya Maksudnya apa? Dakwah Loh gimana dakwanya? Yang ngajak orang-orang itu Yang main perempuan Yang mabuk-mabuan Supaya kembali kepada Allah SWT Silahkan Tapi ketahuilah Itu maudhi utuhmah Tempat yang banyak fitnahnya disana Tempat yang banyak fitnah Kalau antum merasa kuat Tidak terpengaruh dengan mereka Dan yakin bisa memberikan pengaruh kepada mereka Ahlan wasahlan Tapi nanti supaya mengambil hatinya orang-orang itu Kita minum dulu sedikit Mulai ngawur sudah Mulai ngawur Mulai ngawur Supaya mengambil hati mereka Main perempuan sebentar Supaya perempuannya Nanti obat Supaya Mulai ngawur sudah Jangan dibenarkan Walaupun itu Habib siapapun Dan kaya siapapun Kalau sudah kelihatan mata Itu salah Secara syariat Tidak bisa kita hukumi Macem-macem Yang katanya helap Yang katanya tidak ada Itu semua Kalau sudah bayin Innal halala bayin Wa innal haroma Bayin Ini halal Ini haram Jelas sudah Kalau sudah sesuatu orang Yang kita anggap baik Itu kelihatan haram Ya harus kita salahkan Kalau dia itu berbuat salah Yang kelihatan mata Bukan katanya ya Kalau katanya masih tak wil ini ya Kita tetap harus Sesuduh dengan Dengan yang katanya-katanya Tapi kalau sudah dia Melihat sendiri Dengan mata kepalanya ini Tidak boleh dibilang Wah mungkin ada takwilannya Ini haram Jelas Terang-terangan haramnya Minum homer Terang-terangan haramnya ini Main perempuan Terang-terangan haramnya ini Jangan dibilang Saya minum dulu Untuk mencari perhatian mereka Ini haram sudah ini Tidak ada takwilnya Kalau seperti ini Paham semuanya ya Jangan karena fanatik Lalu melihat orang Yang kita cintai itu Benar terus Walaupun dia salah Keliru Wa misaluhu fil his Ya Kafatilah sya'alatha Fama adamat Do'ifah Labuddha Antahfadha Minrihin Wataksudaha Bihal mawadi' khofiyyah Faidah Tadda Ya Nuruha Wa as'alatha Filhatobi Sa'idat biha Ila duhuril jibali Babi qodri Mayusi Buharrih Ya'udu Musti'aluha Contohnya ini Seperti api kecil Lilin Kalau masih Cahaya iman Dalam hatinya Kayak lilin Jangan dibawa keluar Kena angin nanti Mati Jangan gaya Memberikan pengaruh Sama orang Katut Katut Kak Katut Jangan macem-macem Ya Jangan macem-macem Gayanya mau dakwah Mau narik orang Daktunya malah ketarik nanti Malah ketarik Nah tapi Kalau sudah apinya Api besar Kena angin Bukan tambah padam Tapi tambah Tambah besar Silahkan keluar Karena sekarang Dia akan Memberikan pengaruh Tanpa terpengaruh Faham ya La ilahilallah Muhammadur Rasulullah S.A.W Wabi qadril ubudiyah Fid dohir Takunul hurriyah Fil batin Semakin banyak Ubudiyah Pengabdiannya dia Kepada Allah S.W Secara dohirnya Dohirnya saja ya Ini ibadah Solat Ngaji Dikir Ini Maka Takunul hurriyah Fil batin Maka akan ada Kemerdekaan yang Sebenarnya dalam hatinya Karena waktunya Fokus untuk ibadah Dia tidak Tertahan dengan Hawa nafsunya Sama sekali Karena seseorang itu Tidak menjadi Menjadi betul-betul Merdeka Ketika Hawa nafsunya Tidak menjajahnya Tapi kalau masih Terjajah sama Hawa nafsunya Dia belum merdeka Berarti masih Kenapa terjajah Terjajah sama Hawa nafsunya Orang yang Merdeka adalah Orang yang Tidak terjajah Sama Hawa nafsunya 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 Hawa nafsunya